Pake dulu deh, biar aman Let's go Oke guys, jadi So welcome back to Last Play Episode 2 Dan dimana Gue dan Gege ini bakal membahas soal Trend K-pop di Indonesia Gak ngasih? Yes Apa ya, kita bakal bacain beberapa Fact tentang K-pop ini Gue bakal, gue mau salun juga ke temen gue Namanya Vanisa Dia tuh ngebantu gue banget soal ini Dia tetep kenal K-pop God deh Thank you, thank you Oke, jadi sebelum itu Kita bakal ambil dulu nih yang makan makaroninya Yang level 1 dulu Jadi ya Gege, ambil dah Coba lu mau ambil seberapa? Biasanya dia curang nih, kalau yang level 1 diambilnya banyak Nanti giraan yang level 5 diambilnya dikit Lalu dihatiin aja nih, perhatiin Fertil ya Yang gue habisin juga bisa nih Ya, sebenernya gue habisin juga bisa nih Sama Sama-sama 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 Kalo-sama lah Rock and roll kita Eh, Ren ya Yo, santu Tui Dia biasanya makannya langsung gini nih Oke, jadi K-pop itu kan kalo apa ya yang kita tau Yang lu suka apa ya coba Gue sih suka ya, walaupun ga banyak ya Cuman Gue suka Blackpink Gue suka Day6 Kalo lu apa ya? Kalo gue Gue suka apa ya Kalo K-pop tuh gue Ga ada yang gue paling suka Atau ga ada yang gue ga suka Jadi gue kayak Soalnya kan gue Sekarang tuh Sebagai produser juga kan Jadi otomatis gue tuh harus Mendengarkan segala jenis musik Dan segala jenis band Dan gue tuh ga bisa kayak Mana yang gue lebih suka Cuman yang gue lebih sering dengerin Itu gue Icon BTS Nah, Blackpink Itu gue Lagi sering gue dengerin Akhir-akhir ini Oke Jadi ya Sejarah aja kalo K-pop tuh kan di Indonesia Setau kita ya Kalo di K-pop tuh di Indonesia Setau gue tuh baru naik tuh Sekitar Tahun 2006-2007 kan ya? Jaman ini bukan sih? Suju bukan sih? Suju Sorry, sorry Gitu kan Nah dari situ tuh Bum banget tuh Parah Sampai Siapa? Siapa sih gak suka? Gitu gak suka sih? Gitu gak suka Dan ini Waktu pas Apa sih? ASEAN GAMES Itu kan dateng juga Sebenernya Itu gue pas Pas gue Pas gue Nonton Asian Games juga Yang di Jakarta tuh Pas yang Suju sih tuh Bokel sih Masnya kayak Semua orang tuh Ada nyanyiin segala macem Masnya itu nunjukin kan Kalo misalnya K-pop Yang Istilahnya Yang early dateng ke Indo tuh Masih kayak Masih diinget lah Sama semua orang gitu Iya Dan juga Apa ya Dulu Setau gue tuh K-pop Termasuk gue ya Gue tuh lagu K-pop tuh Karena gue main Ayo Dance Lalu satu game Siapa sih Gak main Tapi kan itu kan Baik banget lagu koreanya Jadi tuh Apa ya Pengaruh trend K-pop itu Masuk juga karena Game juga sih Karena waktu Suju juga naik Jadi Wah Pecah banget Dan juga Gak ngomongin kalo BTS nih kan BTS kan juga Katanya udah lama ya sebenernya kan Terus juga Dia tuh waktu naik banget Atau yang 2016 mungkin sih Yang apa Blood Swipe Tears ya Iya iya Terus dia kalo gak salah ini dia Ren Apa? Pernah Menang talk social artist Nah iya Nah disitu Gue pernah tuh Ren Iya di Billboard Musik ya Gue pas Waktu itu gue nonton Videonya di Twitter Gue kayak apa ya Kayak Sedikit terharul lah Ngerti gak sih lu kayak Ini ada artis nih Dari Asia Dia pake bikin lagu segala macem Mostly kan bahasa Korea segala macem Tapi dia kayak Dia bisa untuk ngerai itu gitu loh Jadi menurut gue Apa yang di achieve sama BTS tuh kayak Bisa ngeinspirasi banyak Musisi di Asia sih Maksudnya Bukan cuma soal dari genre K-pop Atau segala macem ya Kayak Harusnya sih Semua kayak kita gini segala macem Yang genre-nya Pop Rock atau whatsoever Bisa Terinspirasi juga dari jejaknya BTS Karena kan Katanya kan yang Dari tahun 2011 Sampai 2019 Itu yang mungkin tuh Justin Bieber terus kan Ya bener-bener Ya tiba-tiba Adalah itu BTS Nah dari situ Baru udah semua orang bule Semua orang di Eropa Di Amerika tuh Mulai udah Apalagi kan Atanya BTS juga sering bikin vlog ya Iya Dari situ Gue sih suka sama fan engagement dengan mereka sih Mereka tuh care banget sama fansnya Iya Jadi sama setelah gue tuh K-pop itu lucu deh Mereka tuh ada audisi kan Oh iya Mereka tuh ada audisi Nah gue juga kaget Kalo tu cerain temen gue ini Katanya tuh Dia tuh ada namanya street audition Dimana tuh Salah satu apa ya Kayak rekrut apa ya Recruit ya kalo ya Ya pokoknya ibaratnya Apa Scalp Scalp orang Kalo boleh tuh kayak scouting teamnya Nah Dia tuh jalan di jalan Kalo tiba-tiba liat Ada orang yang kira-kira tuh Pantes jadi k-pop artis Mereka samperin Kayak lu mau ga nawarin lu jadi artis k-pop Gitu gitu Keren banget dah Sampe akhirnya Kalo mereka mau Terlalu disereksi Baru kayak Jadi trainee Oh iya Jadi trainee Jadi trainee Dan katanya tuh Mereka tuh harus Apa ya Mikirin berat badannya juga katanya Yang apa ya katanya tuh Iya sih maksudnya mereka apa ya Kayak attention to detail banget sih Kayak Segala hal itu bener-bener diperhatiin ya ga sih Kayak Mulai dari kualitas nyanyinya Jogetnya segala macem Ya segala macem Maksudnya sampe segitunya gitu Iya Dan katanya tuh Sampe akhirnya tuh Walaupun mereka udah jadi artis nih Udah menang Mereka tuh masih Masih kempit juga katanya Masih Katanya tuh ada salah satu Kayak apa ya Semacam kayak Namanya music show Atau apa gitu Jadi tuh kayak Mereka itu Setiap artis-artis itu tetep Bersaingan Di adu lagi gitu Di adu lagi Di adu lagi Jadi ntar setiap acara tuh ada Poin-poinnya setau gue ga masalah Jadi kayak Apa ya Misalnya kayak ada acara apa sih M Countdown Eh tunggu gue kasih tau M Countdown Ya kalo misalnya di Indo tuh kayak apa ya Misalnya kayak Dasha's Inbox itu kan sih Cuman Alah-ala Apa sih Alah-ala acara-acara musik yang TV gitu lah Cuman ada poinnya Terus katanya ada show champion Gitu-gitu kan Nah Katanya tuh Ntar siapa yang paling Itu lah Paling banyak lah Poin atau gue ngerti Oke karena gue suka banget semua fashion Jadi gue akan sedikit menambahkan fakta tentang Apa Fashionnya K-pop Yang menurut gue saat ini sangat mempengaruhi banget Ehm Dunia-dunia fashion lah Jadi According to list List tuh semacam search engine Kayak google Tapi khusus fashion Ehm Barang-barang yang dipake Sama Apa Sama artis-artis K-pop Misalnya kayak Ya gila-ginit lah Misalnya Bikredias atau apa Exo atau apa Itu tuh Barang-barang yang mereka pake tuh Ehm Jumlah searchnya tuh kayak Kayak bisa ampe Serat Pokoknya seratus juta kali Dari 80 juta pengguna Itu kan kayak Apa ya Maksudnya itu Jumlahnya sangat banyak gak sih Wah Pasti Dan menurut gue juga Ehm Baju-baju yang dipake sama K-pop juga Agak sedikit apa ya Ehm Merubah stigma orang Yang maskulin tuh harus Danannya sangar Gak boleh pake warna-wari Ngerti gak sih Kayak misalkan kalau Perhatiin nih video-video Ehm K-pop Video-video musiknya Atau misalnya kayak Dia kalau manggung segala macem Pasti Apa ya Warnanya vibrant Ya gak sih Lu setuju gak sih Kayak cerah Kayak dia berani gitu Kayak gimana tuh Mix and matchnya berani Maksud gue Itu yang jadi apa ya Jadi nginfluence Orang-orang lah Nginfluence laki-laki juga sih Menurut gue Termasuk gue nih Gue kan dulu juga Gak pernah suka kayak Apa sih Baju-baju yang berwarna Pasti hitam Masih ya Lu tau lah Aku pasti sering banget Ini apa sekarang gue masih pake baju hitam kan Cuman pas gue ngeliat Karena Trend fashion dari Yang apa Gara-gara K-pop ini Sekarang banyak sih Kayak barang-barang Di lemari gue Yang agak lebih berwarna Atau gak Yang terinspirasi Yang kayak dipake sama mereka Ya lumayan lah Gitu sih Nah Sekarang kita bakal masuk Ke level 2 nih Ya Otomatis lebih pedes ya Iya cuman ya Nanti sih Ke level 2 tadi Ini kan Ya udah Di level 2 ini Kita juga bakal ngebahas Soal opini kita masing-masing Menurut lo K-pop gimana sih Di mata lo gitu Di Indonesia juga Maksudnya Menurut lo gimana nih Entah entah Oh iya Gue coba coba Perut gue apa ya Kalo gue sih Mbak Mungkin banyak kan orang yang kayak Banyak yang nge-hate kan segala macem Kalo liat di Twitter Maksud gue Apa ya Mungkin orang pada nge-hate tuh Karena Mungkin mereka fanatik Atau segala macem Cuman kalo buat gue pribadi sih Lo mau fanatik atau apa mah Itu gak masalah ya sih Selama itu gak merugikan Lo gak merugikan diri lo sendiri Atau siapa Ngapain lo harus Kayak peduli Atau lo malah nge-hate orang-orang itu Ya gak sih Karena kan pasti Setiap orang punya Kesukaan yang beda-beda Bener gak? Kayak gue nih Gue suka banget sama muse Misalnya sama band muse Atau misalnya Gue suka banget sama passion Terus Masa lo gak suka sama gue Karena gue suka dengan hal itu Betul gak? Itu Belum apa ya Kalo bahasnya tuh kayak Kurang apa sih Respect atau apa Mungkin Sama kesukaan orang Harusnya kayak Udah Lu suka Lu apa ya Udah Nah kalo lu gimana? Kalo menurut gue sih Soal K-pop ya Di Indonesia tuh Sekarang lagi Apa ya Sampai sekarang tuh Kalo lu perhatikan Dulu tuh emang belum nih Musik K-pop tuh Masuk radio tuh masih belum Masih jarang banget dah Godangnya Tapi sekarang Gue denger radioin lah gitu Itu udah mulai masuk 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 K-pop kan Dimana kayak BTS Kolep sama siapa Udah masuk Eh Kolep sama Dua Lipa Eh Kolep sama Dua Lipa Blackpink Nah iya Yang sama Blackpink juga kan Si Dua Lipa Maksudnya Icon juga Icon Musik K-pop tuh udah mulai Disebarin di Kuping masyarakat Indonesia Dan itu yang bagus Karena Musik mereka tuh gue suka Musik mereka tuh enak gitu Kadang gue lupanya kesen kayak Kita gak ngerti nih Artinya apa Iya Gue gak tau nih liriknya apa Cuman Gue tuh Gue sampe sekarang nih Masih suka dengerin Lo scenerionya Icon gak atau kenapa Soalnya gue gak rasa itu kayak Enak banget aja gitu Walaupun misal Itu gue ngerti artinya juga enggak Bisa Apa Artikulasi Nyanyi yang sama juga gue gak bisa Tapi ya Enak aja Musik apa tuh ya Kayak bahasa di dunia lah Yes Lo gak harus ngerti artinya Lo bisa enjoy musiknya Iya Dan juga menurut gue K-pop itu ya K-pop itu Apa ya Suatu industri interesting sih menurut gue Mereka tuh Bener-bener melatihin segala aspek Apapun yang bisa mereka Berikan ke orangnya tuh Mereka bener-bener all out Iya all out Kayak Like Pinkhouse Itu Itu Mungkin gue gak tau ya Cuman jarang kan Band Atau Group gitu Dan itu gue suka gitu Nontonnya kayak enjoynya Apalagi kalau gabut kamar Atau sebelum mau tidur Kayak nontonnya tuh kayak Aduh Apalagi ini Kadang-kadang suka nge-search Lisa funny moment Nah ya Rose funny moment Iya Tapi lucu kan? Lucu banget Itu yang gue enjoy gitu Kayak Di lu kan belum ada misalnya kan Contoh kayak Nabil funny moment itu belum ada Gak ada maksudnya jarang gitu Jarang Itu yang maksud gue bikin Apa ya Bingin orang jadi semakin suka Semakin nasaran Semakin nasaran gitu Itu sih Cute aja gitu menurut gue Nanti kita bikin Nabil funny moment Oke di level 3 ini Soalnya Eh abis dulu lah Abis dulu dong Mana sih level 3? Gua disin dulu lah Eh? Abisin dulu lah lu Oh dia curang dah Nyet ini minumnya coklat Gua gabisa gabayangin dah Udah mulai kasar loh pedasnya Gak tau ya Gua tau aja gak bisa pedas Tadi gua ada Makan gitu Ada maka gitu Bukan mah Lu emang lapar mula Jadi kalo makan pedas sedikit langsung Udah Udah Jadi udah Pertanyaan ini kita bakal main game Yang dimana tuh game itu Eh game master Belasin lah Game master Lu berdua bakal main game Namanya How many kpop artists do you know? Oke Nah dimana You guys copy Siapa yang Tau lebih banyak Jadi Rayn G Lu pada tau berapa Oke Dari Gigi ya Udah ya, yang pertama Lu nembak dulu, gue tau berapa Eh lu nembak dulu, lu tau berapa ya? Gue tau 3 lah 4 Gak tau, sabar, sabar, sabar Berarti lu ngomong apa nih, G? Enggak, ngomong dong G, ayo dong Iya, sebetennya kayak 6 gitu Ya dijawab dong, gue 6 bilang dijawab nih Gue bisa tau 4 ya, 15 Enggak, gue bisa tau 8 Gue bisa tau 8 Keren bisa tau 8 8 Boleh kemah-boleh sih, kayaknya bohong Kita coba ya Let's give it a shot 50 setik 8 artis Oke Starts now Blackpink, Day6 Twice, Momoland Asian Blue Super Junior SNSD Ehm 21 Terus ini adalah Itu adalah Gini Gini lalu Berapa kpop song Or records do you know? 1 2 3 Berapa lu? 10 kan Panjik banget Nampak banget Nggak ada, nggak nambak kalo segitu Nampak gua 15 detik 10 Lagu Starts now Forever Young Love, 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 Epic High Terus Love, CM Blue Terus Gangnam Style Terus Song of Bobbagan Terus Sorry, Sorry Terus Udah pedas gue ngasih ya Girl is love Do 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 Stay Bisau Detoy Ah, Epic Miss Ini Masa peter Masa peter Ya Oke berarti Ren Nang di game story Wuuu 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 Nih Oke Abisin 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 Bisa biasa Bisa Kan gue bilang Tuhan bersama hamba-hambanya yang santuy Oke Sekarang kita Bakal makan yang level 4 Dan Sambil kita makan yang level 4 Kita akan menjawab beberapa Questions Dari Instagram Dari Instagram Ringo Oke Mari kita ambil level 4 Sebelumnya Lo harus abisin dulu level 3 Udah Udah abis Emang ya? Boong lo Level 2 Turang lo Mantap Mancing money yang mantap Pertama pertama Katanya Inan028 Menurut lo Kenapa Kpop punya stigma yang buruk di kalangan masyarakat? Menurut gue Ya mungkin Orang-orang tuh belum bisa menerima Kayak apa sih Belum bisa respect sama Kesukaan orang lain Kayak misal yang gue dijelasin di Tadi segment sebelumnya Kayak Mungkin orang belum bisa menerima Kevanatisan orang lain Kayak belum bisa Ya udahlah urusin aja diri lo sendiri Gak usah urusin orang kali Menurut gue ya Atau kalo menurut gue sih Orang tuh masih banyak gengsi Gengsi? Menurut-menurut Bloki tuh mereka suka Kayak mereka tuh in-in-in dengerin Cuma tuh mereka masih gak mau ngakuin Mereka suka Engga gue gak suka Gapan sih Cuma itu soalnya orang Indonesia Soalnya kayak gitu Gengsi Emang kalo ya suka bilang aja gitu Kayak gue suka ya Gue bilang gue suka Gitu Engga gue atut-tutupin Kalo menurut gue sih itu Kalo Ya itu bisa juga sih Gue setuju semarin Oke berikutnya Ini nih Ada dari Smin Mia Anes penian About popular kpop songs Dari segi musiknya Udah udah kayak gue bisa mikir semua Gue kayak gitu Udah Musiknya apa ya Gue suka Udah gue kasih tau sih dari tadi Love Scenario Icon Maksud gue Sejujurnya ya Itu menurut gue Itu musiknya bener-bener simple banget Legit bener-bener simple Itu kayak Cuma Apa sih piano ya Tapi Itu gue Itu gua Apa ya Maksudnya Itu sesimpel gitu Tapi Enak gitu loh Gue bener-bener sampai sekarang ZO Kalo Makasih kalo gue BT Gue masih suka dengerin sih Walaupun itu gue tau lagu itu udah Udah Agar main sama via gak sih Kayak itu tahun apa gitu Ya pokoknya itulah gue suka banget begitu Sampai sekarang Kylie Anafda What do you think about guys who dance and wear makeup? Menurut gue ya Biasanya gak sih Kayak Pemain band pun Contoh kayak The Cure The Cure pake makeup Terus ya Motley Crue Soalnya begini deh Lu pikirin kalo lu mikir kayak Mereka kayak joget-joget ngapain sih C'mon, lu udah pernah coba belum? Dimana lu harus nyanyi dengan stabil Dan joget Itu tuh gak gampang men Lu terus atur nafas lu Lu tuh jangan meremehin Gak usah joget, lu nyanyi sambil lompat-lompatnya Itu udah ngam Ini apalagi lu sambil joget gitu Maksudnya show some respect lah Iya, itu sama Itu juga seni Yang makeup Kayak band Kiss, itu kan di makeup juga kan Face paint itu makeup gak sih itungan The Cure, 1975, juga makeup juga Cuman ya karena pandangan lu aja Dan karena gengsi lu gak sih? Setuju Butuh gaya trim Stereotype plastik Untuk para kpop artist Korean artist Itu apa ya Maksud gue Udah lah Maksud ya Menurut gue ya Orang-orang Hindu itu kurang-kurangin lah Kayak Eh lo Plastik lu ini 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 Stop being judgemental Iya gak sih? Kayak Mau di operasi plastik Mau di operasi apaan juga Itu gak pake duit lu Bener gak sih? Maksudnya yaudahlah Stop being judgemental Kalau menurut gue sih Dan jujur-jujur aja gak sih? Cantik kan? Mereka terbata kan? Iya maksudnya Udah kalo emang gini loh Kayak misalnya lu gak suka Yaudah Keep it yourself lah ya Gak usah kayak Gak usah lu nge-hate Gak usah bilang bacot nge-hate segala macem gitu loh Karena gimana ya? Apa ya menurut gue sih? Semua orang tuh bisa nerima hate comment Iya betul Karena ya setiap orang punya apa ya? Punya Bates masing-masing Banyak orang yang Karena saking banyak dibully Atau di hit comment Ada yang sampe Comment suicide Apa ya? Jadi lu berasa gak sih? Lu baru membunuh orang Dengan omongan lu Lu harus pikirin mental health Orang yang lu judge kayak gitu juga Maksudnya ya It's important gak sih Cara-cara ini Menurut gue sih mental illness Paling kalah sih Karena lu gak bisa tau Betul-betul bisa kenapa Orang kalo lagi luka Habis jatoh Lu kelihatan gak? Kalo orang lagi sakit hati Lu gak bisa ngeliat Betul Dan bahkan ya Yang bisa lu liat ke orang Setiap hari happy Bisa dia besok Apa ya? Besok undiri atau apa Itu tuh big deal Menurut gue sekarang Jadi kurang-kurangin lah Kurang-kurangin lah Being judgemental lah Gitu lah Sekarang kita bakal masuk level 5 nih Yang paling parah Yang paling terakhir Ambil dulu ya Ambil dulu Gimana kita bakalan Bahwa yang basal conclusion lah Siapa Kepalanya gitu lah Ala-ala Penclusi ala-ala Yang menurut gue sih ya Intinya sih ya Either mau itu K-pop Atau J-pop Atau apapun gitu Semua musik itu bisa di enjoy Bisa nikmati Setuju Mereka sih Kayak Lu gak usah harus kayak Ah gue anti apa Gue anti apa Enggak Lu kalo emang Apa ya Open sama kuping Gak apaan gue yang makan lu Oke Kalo emang lu open sama kuping lu Itu lebih enak sumpah Iya Lu jadi gak terlalu picky Untuk peng musik Bener-bener gue setuju Tujuan musik itu dibuat untuk semua orang Kalo menurut gue ya Cuman ya emang banyak orang tuh masih belum penerima Yes Bener banget Gua harap sih Personally Gua harap Trang keempat ini Gua ping banget Bakal terus naik sih Iya Dan apa Bisa ngebuka jalan untuk artis-artis Asia lainnya Untuk bisa menembus Billboard Grammy Nah Setuju Jadi ya Lebih ngebuka peluang buat Artis-artis Asia lainnya Bener-bener Untuk warga plus 62 yang tercinta ini Cuman satu sih Kayak Stop being judgemental aja sih Kayak Mind your own business Kayak misal kalo lo Gak suka sama Satu hal Lo gak usah kayak Membenci itu Dengan Apa ya Lo pamerin gitu lo Di twitter Dimana kan banyak tuh Di twitter segala macem Udah lo Keep it yourself aja Sebenernya juga Ya cobalah Membuka Hati lo Kepada K-pop Ya gak sih Soalnya tuh Menurut gue musik-musiknya juga Enak kok Gakau sama musik-musik luar Segala macem Musik Western Boleh Sorry misalkan gue ada Salah-salah Bacot atau apaan Semoga video ini Bisa lo Tonton dengan Enjoy dan Apa ya Oke Likmatin lah Likmat lah Terima kasih juga Jangan lupa Comment Like Dan jangan lupa Subscribe Ke channel youtube Radio 5 Sama satu lagi Jangan lupa Streaming lagu MJ Sampai 1 juta Oke Bye Bye